selamat menikmati 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 dari selamat menikmati selamat menikmati ini secara selamat menikmati 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 selesai, kalian sudah buat SPG nanti bisa jadi full yang ada di anggaran itu dikatikan kemaniswa jadi urutannya sebelum SK ini kalian dari mimpunan itu harus ditelahkan dulu kegiatan yang ini oh, kita bulan April ada kegiatan ini, lanjutkan segera surat permohonan SK nah, format surat itu nanti akan dibilangkan dari oke, biasanya format SK itu yang tanda tangan itu kalian pakai sekitaris, atau dari kekuat di sebelah kanan itu sekitaris, ketua mengetahui pada kesalahan itu ketua prodis sama bagian dekan niri tiga kalian lanjutkan ke dekan so, minimal mungkin kalau bisa satu bulan sebelum dipergiatan metek metek-metek nyandung nah, lewat dari itu itu sudah tidak bisa diproseskan karena proses SK di anggaran ke rektor itu panjang panjang dari dekan dari dekan di anggaran ke rektor rektor yang di disposisi kemanong sampai di bagian keutawai di keputawai dari pegawai itu naik lagi dari rektor itu lumayan ya ya Bu Eva yang sudah berpengalaman Oke lanjut Ini contoh SK Kemarin Kegiatan TKK FST tahun 2020 Bisa langsung disetap ke bawah Bawah Di bawahnya Poin sempat Itu ada Segala biaya yang timbul sebagai aktifat Di kebijakan perusahaan ini Ditebankan pada DIPA Universitas Jami DIPA itu Daksa isian perlaksanaan Anggara Jadi yang punya DIPA itu Tektor Jadi kalau kalian ngajuin dana Intang bantuan dana dari Pak Kutas Dari Indonesia Itu pasti Dananya Dana dari Puasa Pengguna Agaranya Tektor Oke Ini Kalau ada yang kurang Nanti bisa Perbanyakannya Lanjutnya Buka Tentang bantuan Tentang bantuan Tentang bantuan Tentang bantuan Nah Kalian buat surat bagi Dari Tentang bantuan Itu namanya Permohonan dana Kalian bikin yang namanya Proposal Oke Ini proposal Formanya kayak gini Ini contoh TKK Ini ada Lembar Penisahan Kebawah Langsung Nah Ada namanya Latar belakang Latar belakang itu Isinya apa Ya latar belakang Kalian mengandung kegiatan Kalian susun Bantu Jogus Katanya Maknanya Yang dimana Lanjut Ada Ada yang namanya Dasar Kelaksanaan Kegiatan Nah Dasar ini Kalian Cantungkan SK SK itu kan ada nomor Bisa buka Skanjari Ke atas Dalam SK itu Ada nomor SK Nomor Bian Bian Ada tanggalnya Dan itu proposal Nah Dasar Kelaksanaan Kegiatan itu Cantungkan Nomor SK Kedian SK Rekta Nomor Sekian Tanggal sekian Tentang Panitia Wedina Kumpulan Tanggal Misalnya Lanjut Satu Tanya Ini Kemanfaat Nah Kalian jelaskan Dibat Dalam kegiatan Kalian itu Apa manfaat Dan apa Tujuan kalian Ngaduin Kegiatan itu Kalian jabatkan Di sisu Selanjutnya Nama kegiatan Kalian Pasti Pasti Kegiatan itu Ada tema Ada nama Webinar Webinar apa Pasti ada temanya Webinar Box shop Keselamatan Kerja Panggang Kewah Tanah Misalnya Nah Harus Dicantungkan Ada Namanya Sasaran Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kalian ini Mau Ditu Juga Juga Di mana Kemah Mahasiswa Atau Pedosen Atau Masyarakat Kalian Sampingkan Nanti Bisa Dilihat Pada Lampirannya Lanjut Susunan Panitia Susunan Panitia Itulah Yang Terkandung Dalam SK Tadi Kalian Lampirkan SK Selanjutnya Jadwal Nah Jadwal Di dalam Jadwal Ini Seumpama Ada Dua Hari Kalian Jabarkan Perharinya Dalam Perhari Itu Kalian Jabarkan Jam Nya Semua Mereka Ini Kegiatan Ini Dari Jam Sembilan Sampai Jam Sepuluh Apa Nanti Dari Jam Sepuluh Sampai Jam Berapa Jangan Lupa Di dalam Jadwal Dicantum Kampungkan Bagi Yang Muslim Kan Ada Waktu Selat Selanjutnya Sampai Jam Berapa Kalau Lanjutkan Hari Kedua Kegiatan Rincian Apa Lanjut Rincian Dana Rincian Dana Ini Nanti Ada Terus Selanjutnya Ada Penutup 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 Seperti Giatal Kata Kata Umum Lanjut Nah Ini Kelampiran Pertama Susunan Tanja Disesuaikan Di Dalam SK SK Sudah Terbitati Susunan Tanjanya Seperti Gini Lanjut Jadwal Ini Jadwal Jadwal Itu Ada Hari Jam Yang Berapa Kegiatan Yang Apa Nanti Ini Bisa Nanti Bisa Dijadikan Kampang Bisa 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 Lanjut 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 Terus Terus Nah Ini Rinsian Dan Estimasi Anggaran Yang Kalian Pakai Nanti Untuk Pergiatan Ada Reka Biasanya Reka Alat Kantor Kantor Kalian Mau beli Gatas Mau beli Sejujur Mau beli Apa Sampungkan Harganya Ada Terus Konsumsi Konsumsi Itu Biasanya Kue Kalau Nggak Maka Apa Namanya Nasi Nasi Itu Bisa Nasi Kota Atau Nasi Bumpus Kalau Nasi Kota Nasi Bumpus Harganya Berbeda Lanjut Ini Ada Namanya Barang Habis Pakai Barang Habis Pakai Biasanya Untuk Sewatu Untuk Kotopogi Kotopogi Apa Namanya Kampuran Kalian Kotopogi Materi Terus Beli Pisu Segala Macam Lanjut Nah Ini Kopernya Koposa Kegiatan Apa Seharusnya Ini Kurang Temanya Apa Terus Paling Bawah Pak Lukas Iya Tahu Kasarannya Kapan Oke Nanti Ini Kalau Kurang Jelas Apa Ya Lanjut Ke Nanti Kalau Ada Mulai Bisa Dikana Yang Tepat Cumi Saat Dibana Kita Langsung Ke Laporan Akhir Akhir Nah Kalian kan Sudah Mengasangkan Giatan Sudah Lajuin Dan Dan Hari Hanya Sudah Dilaksan Yang Baik Waktunya Kalian Buat Laporan Tentang Jawaban Kegiatan Kalian Inilah Contohnya Laporan Kegiatan Webinar Ini Contohnya Prodi Biologi Jujurnya Tentang Bionikositas Plora Lokal Dan Lanjut Kebawah Sama Seperti Ada Belakang Ada Tujuan Ada Tema Nah Susunan Panitia Itu Disebutkan Ada Namanya SK Keputusan Nektor Nomor Kelapa Lanjut Nah Kalian Kegiatan Tujuan Tempat Tujuan Tempat Tempat Dimana Kalau pakai Jum Jum Dikasih Keterangan Jum 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 Hari Tanggal Waktu Terus Sesetanya Itu Disebutkan Sesetanya Pemahasiswa Masyarakat Umum Loh Sten Atau Apa Lanjut Sesunan Acaranya Lanjut Lagi Kebawah Ringkasan Ringkasan Ini Kaya Kesimpulan Kegiatan Kalian Sampai Pergerakan Lanjut Apa Penutup Nah Di dalam Lapan Kegiatan Itu Jangan Lupa Dikantikan Membuat Laborat Itu Siapa Kalau Kalian Himpunan Biasanya Ini Tandatangan Ketua Himpunan Di Sebagiannya Ini Wakil Dekan Bidang Kema Sistokan Ya Karena Ini Cuman Ketua 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 Himpunan Sama Jadi Tidak Selanjut Lanjut Nah Ini Lampiran Dari Laborat Kalian Kalau Kalian Zoom Itu Pasti Kayak Bikin Inflet Atau Browser Kalian Ngadarin Acara Seminar Tambang Balhana Kalian Sebelum Kegiatan Dua Minggu Agus Kita Sebulan Sebelumnya Kalian Sudah Memangnya Browser Biar Peminannya Ada Dari Luar Bila Ini Biar Browser Lanjutnya Nah Ini Foto Dokumentasi Bukti Bahwa Emang Kegiatan Kalian Itu Kalian Laksan Jangan Lupa Itu Ada Foto Lihat Lihat Ada Sambutan Dari Pak Dekat Ada Penyampaian Nama Dekat Nama Sumber Terus Terus Nah Ini Bukti Peserta Yang ikut Zoom Dalam Kegiatan Kalian Ini Kalau Dia Dalam Zoom Zoom Kalau Dia Dalam Bentuk Open Seperti SPG Kalian Itu Sebagai Bukti Peserta Itu Tanda Tangan Pakai Absen Kan Pakai Absen Ada Itu Pakai Absen Kalau Kalian Pikir Laborat Itu Harus Dijanggup Tanda Absen Ini Ada Tiga Ratusan Ini Pesertanya Pesertanya Dikun Zoom Itu Dicantumkan Lanjut Ini Ada Peserta Zoom Biasanya Itu Ada Foto Ada Yang Isi Google Phone Itu Dari Mana Nama Instantly Terus Dinger Mereka Lanjut Tandiri Tanda Salah Ini Tanda Sudah Terima Itu Untuk Pembuatan Apuran Kalian Kan Kalau Seumpama Pakai Apa Namanya Dan Apalagi Itu Pasti Dibuat Juru Buat Apuran Seumpama Dan Kalian Ada Satu Juta Disitu Dirinciin ATK Bukti Biasanya Itu Diminta ATK Kalian Bukti Bukti Kalian Beli ATK Itu Dimana Masih Diminta Sama Orang Keuangan Nah Untuk SPJ Jangan Lupa Itu Nanginya Nota Kuitan Si Ketempel Toko Sumpama Kalian Kasih Duit Kalian Rinciin 200 Teribu Jangan Lupa Kalian Belanja Itu Disimpan Sumpama Ada Lagi Kondisi Ada Kue Kota Ada Nasi Kota Ada Nasi Kus Biasanya Nasi Kota Biasanya Untuk Nara Sumber Atau Untuk Kejabat Yang Hadiri Kalau Nasi Kus Biasanya Keserta Jawab Kalian Jangan Lupa Juga Kalau Kalian Beli Di Rumah Makan Di Toko Kue Pakai Nota Jangan Kolosan Beli Di Toko Lontor Beli Beli Beda Ada Notanya Kalau Ini Pakai Nota Terus Kalau Kalian Itu Namanya Pengganda Kayak Fotokopi Materi Fotokopi Panduan Kediatan Kalian Itu Juga Dilampirkan Nota Kalian Nota Belanja Fotokopi Kalian Fotokopi Dimana Biasanya Itu Dan Juga Biasanya Kalau Kegiatan Kegiatan Sepandu Pasti Ada Sepandu Ini Ini Ada Sepandu Nah Kalau Sepandu Itu Juga Bintang Nota Di Perjataan Sepandu Biasanya Itu Bisa Dimainkan Dalam SPC Sudah Sepandu Dan Lagi Ada Namanya Sertika Tapi Agar Untuk Sertahun Sumber Itu Juga Dilampirkan Notanya Juga Diminta Kan Sudah Kegiatan Kalian Bukti Kalian Mengikuti Kegiatan Itu Pasti Sertika Kalau Tidak Kalau Tidak Ya Sertika Sertika Penting Itu Kegiatan Kalian Itu Harus Ada SK Ada Sertika Dan Sekarang Sarap Sidang Sekarang Harus Ada SK PI Surat Keterangan Pendamping Ijazah Itu Semua Kumpulan Sertika Yang Kalian Lakukan Selama Jadi Mahasiswa Itu Ada Poin Penting Oke Dari Saya Sekian Kalau Ada Pertanyaan Boleh Ditanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Isi Pertanyaan Terkait Dana Kalau Di Tahun Sebelumnya Bu Adilah Ada Kayak Menunjukin Untuk Anggaran Kean Kemahasiswa Tahun Yang Bisa Mencahkan Ini Lu Ini Lu Nah Sementara Kalau Kita Tahu Di Masa Pandemi Sekarang Itu Seluruh Kediatan Dihadikan Secara Enang Yang Yang Saya Tanyakan Yang Pertama Bentuk Kegiatan Apa Saja Yang Bisa Kita Adilkan Ke Kekutas Kita Esalkan Dan Juga Dan Yang Itu Bisa Nair Yang Kedua Untuk Pengajuan SK Sebelumnya Saya Pernah Abang Bilang Untuk Kegiatan Yang Notabene Tidak Memiliki Output Jangan Jangan Untuk Kegiatan Pasti Tidak 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 lakukan pimpinan teman-teman kalian di akutas ya terus apa lagi tadi ya kegiatan yang bisa di apa namanya yang bisa didanai didanai oleh fakultas atau di punjan nah sebelum kalian bingung kegiatan itu pastilah impunan itu mengencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kan nah kegiatan itu kan diselahkan biasanya dengan disetujui sama WD3 sebelum WD3 itu pasti diketapkan sama fakultas kalian ada kuali nasi dengan kebakultas impunan itu jangan dilupakan impunan kalian itu di bawah fakultas ya kuali nasi juga dengan fakultas kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa itu harus jelas jelas outputnya keluarannya apa kayak webinar outputnya masih jelas webinar yang ada ilmunya terus kegiatan yang emang real lomba seumpama ada lomba yang namanya lomba-lomba ikutasi inggris inggris ada lagi on nipa olimpiadel nasional nipa ada lagi yang namanya selalu dulu untuk mtq ya apa ya mtq itu juga ada lomba-lomba besar lomba program kerja program kerja kalian harus direalisasikan gak mandek mentok gak direalisasikan tapi tetap ikuti harang dari WD kegiatan-kegiatan itu ada outputnya ada income-nya apa ada dari kegiatan lomba-lomba jangan kalian dapat dana dan jelas nanti manfaatnya apa kalau yang namanya seminar webinar itu pasti nambah ilmu nambah wawasan dan juga waktunya jelas lomba 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 itu pun ada yang terpilih di sini juga lomba kalau yang aku namanya pindah-pindah nasional pasti kalau yang lomba-lomba baru nah itu kalian konsul dulu kalau kiraan itu kalau ada pertanyaan boleh tanya ya ini ini masalah termasuk kejadian proposal nah yang ingin saya tanyakan kan Ujah itu punya banyak lomba kayak yang tadi aja di proposal yang diproposal PKK sama proposal webinar itu logonya udah berbeda jadi ini juga kami bikin logonya udah beda lagi nah jadi apakah ada tentuan kudus dengan penggunaan logonya ini atau memang tiga logo itu memang mau dipakai sama saja ini bertanya tentang logo ya tadi ada dua ya contoh proposal sama laporan kalau 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 contoh proposal tadi band yang ada ini ya PKK itu dari band pasti dari band itu dia memakai logo kuncian di belak logo band mereka nah itu boleh di dalam proposal ini tema mereka logo mereka untuk PKK boleh boleh dibuat ini kan pasti ini kan yang yang ada di band ya kan kalau band itu pasti kunca kalau dia di dalam lingkungan kunca pasti jangan rupakan logo kunca dimasukkan nah ini dari band lombong mereka dapat paling masukin yang ini ini dia membawa instansi program studi biologi jadi cuman kunca kalau kalian ada band doi itu di bawah kunca berarti kunca dan logo kunca kalian apa karena ini yang ada ini jadi kunca dan dari yang ini instansi cuman kunca bukan maksud itu kan yang ini kan biasa yang ini tiga dimensi apa penggunaan logonnya yang dipanggil yang ini yang terbaru itu yang lama yang lama jadi kalau mau laporan ini ada lagi ada lagi baiklah pertanangan saya terima kasih terima kasih terima kasih oke abang akan jawab ini masalah SK ya SK kegiatan kalau ingat perlu di garis bawah ya kalau kalian pakai dana fakultas meminta dana fakultas atau punya itu harus SK-SK report nah kalau tidak di dana ini dana-dana pribadi kalian dana juga tetap itu harus ada SK kalian kan himpunan himpunan tertinggi itu kan di fakultas jadi SK-SK resmi itu yang merupakan adalah SK-SK ya apa mau nanya emang ketua himpunan bisa terbiti SK jadi kalau tidak ada dana dan kegiatan kalian itu di atas ini minta lah SK-SK nya sedang harus di tingkat unit tertinggi fakultas SK-SKB kan kenapa itu bisa salah satu poin untuk SK-SKB untuk penghitungan nanti angka kredit penanya SK-SK di kalian jadi walaupun dana-dana ini dana nipah atau kegiatan dari mana tetap kegiatan-kegiatan itu harap minimal SK-SK ya kalau dana-dana ini kalian minta dana dari fakultas dari Indonesia itu tetap kegiatan yang sekalipun ya jadi penting itu SK-SK artifikan itu penting oke untuk yang bersulatan tadi itu nanti disampaikan oleh KFC ya bagian administrasi bersulatan ada lagi? jadi masalah dana ini apakah selain dana dari dana kegiatan Pak apakah setiap kimpunan itu dapat datang-kimpunan dari fakultas terpanggungnya atau memang tidak ada oke kegiatan kalian itu didanai fakultas atau UNJAL itu kan kalian tidak tahu ya nah yang didanai kalian ajukanlah program kerja kalian itu COVID-3 biar COVID-3 itu untuk seumurna untuk tahun anggaran 2022 itu pasti dimintanya di tahun 2022 program kerja itu sampai WD3 WD3 nanti yang telahkan oh kegiatan ini bisa dimasukkan dalam oh kegiatan ini tidak tahu nah itu tugas dari WD3 tanggung jawab WD3 nanti kalian sampai kalah program kerja nanti nanti WD3 yang telah kegiatan kalian itu nah tahu idahnya kegiatan kalian itu sama program kerja kalian koordinasinya jadi ya itu aja ada lagi pasti kalian kan impunan adalah program kerja kalian kan kusungkan saja temuin koordinasi dengan WD3 kalau bisa dibantu insya Allah bisa dibantu outputnya jelas apa outcomenya jelas bisa dibantu ada lagi yang ditanyakan untuk surat nanti KSC yang menyampaikan kalau tidak ada sekian saya kembali ke moderator ya itu terima kasih pada bahwa di kesehatan para materinya yaitu mengenai aktivitas dan penyelenggara 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 menengahkan materi dari dua kita namun sebelumnya saya akan memperkenalkan di jauh ke materi ke dua yaitu Ibu Elfi Aryani SPD yang merupakan setemah akademi dan administrasi pemahas kesemuan SPD di lain pendidikan di burasi Aryani SPD yaitu S1 Pendidikan Matematika Universitas Jari baiklah saya akan kita simak materi dari penyelenggara kedua yang saya akan menghormati burasi Aryani SPD Kampu Persilakan Assalamualaikum warahmatullahi 2021 sebelum masuk ke materi ada efeknya kita mungkin masih ada yang belum tahu ya stat-stat yang ada di akademi jadi akademik dan kemahasiswaan di FSD itu masih menjadi satu bagian di situ ada saya sendiri sebagai KSC Bang Teguh dan Ibu Habibah atau Ke-Evan nah di akademi juga ada bagian tugas akhir tugas akhirnya itu ada bagian street dan magam itu tak bisa dan bagian magam biasanya diperolah oleh statnya Bang Mirwan Ahmas Mirwan Biasanya dipanggil Bang Mirwan dan untuk tugas akhir bagian inskripsi reposan yang memperosankan sampai tidak itu dulunya kan memang dipegang sama Kak Dita sekejualan Kak Dita sudah diterim ke Fakultan Pertemasan jadi untuk setara yang menangannya statnya itu namanya Kak Kofiarosa atau biasa dikanggung Kak Dita nanti yang berhubungan dengan tugas akhir bagian mereka yang berhubungan dengan akadri dan orang-orang kesusahan itu ketanggungan oke nah untuk persulatan itu kan ada yang pertama surat perselorangan atau surat pribadi dan surat untuk organisasi nah kalau surat perselorangan itu kan tidak tidak memenuhkan kode kode surat nah itu langsung kalian buat setujuannya langsung ke dekat disesuaikan dengan format apa tujuan kalian misalnya surat SKL dan sebagainya itu aku pribadi tanpa pakai kode surat nah kalau yang untuk kode surat nah untuk pengkode surat kita itu mengajuk kepada peraturan rektor nomor peraturan rektor nomor satu peraturan rektor nomor satu tahun 2021 tentang klasifikasi asif dan tentang pengkodian surat nanti ini berhubung dengan organisasi ada poj untuk pemahasiswaan bagian organisasinya bawah semen berhubung Terima kasih. 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 Untuk pengodean Itu kan sebenarnya Kita harus punya dasar Dasar Dari surat edaran Pertama berapa Siapa yang melakukan itu kan harus bilang Kalau kita cuma bilang Ini dari sebelumnya Itu kan tidak kuat Berarti organisasi ini resmi atau tidak Jadi sebaiknya Atau mungkin nanti Kita usulkan Untuk menerbitkan Kode-kode percuratan Untuk impunan Jadi kalian tidak bisa main Tebak-tebak Ini kan tebak-tebak Ini dari sebelumnya Sebelumnya dari mana? Kode-kode percuratan Gitu kan? Berarti tidak resmi Jadi mungkin untuk Kedepannya Akan kita perbaiki Pemodean Untuk impunan Jadi tetap Sepolo itu Dari mana? Berarti kan Kalau misalnya Sepolo itu kan Agar tersebut ya Sepolo itu dari TU Berarti takutas yang mengeluarkan Terus UN21-nya UN21-nya Itu boleh apa? Terus Sekarang sembilan lagi Klasifikasinya apa? Klasifikasinya apa? Terus Terus Nanti Baru Kimpunan Jadi Kimpunan Baru Nanti Terakhir Tahu Tapi Karena ini Sudah berjalan Mengarang Tadi Ya Lanjutkan Jalan dulu Tapi Nanti Timbul Surat Resmi Dari Dekat Ya Sekian Ya Tadi itu Perjelasan dari Kaepa Ada pertanyaan lagi? Berarti Kak Untuk Tadi ini Memang belum ada Terakhir Jadi kami Boleh untuk Melanjutkan Sampai Atur-atur Sampai Tapi Keputusan Tidak Ada 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 Apa Ada Makanya Lagi Jadi Lagi Jadi Lagi Sampai Lagi Sampai Atau Kejalan Lagi Kejalan Yang Untuk BN Kayaknya Langsung aja Bisa tanya Jawa Masih Belum Ya Apa Suratan Lebih Mana Sebetulnya Kami Ada Menyakkan Bahan Komparasi Yang Isinya Itu Merupakan Surat-surat LPG Jadi Yang sudah Kami Keluarkan Ini Boleh Kalau Mungkin Tampilkan Nanti Boleh Kiranya Mengkoreksi Sehingga Kita Tahu Yang Salah Yang 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 Ini Berita Acara Ini Yang 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 Ya Nah Salah Nonton Ya Kalian Kan Saran Abang Ini Kalian Pakai Logo Unja Logo Unja Diperbarian Di Dari Disi Ya Kalau Kalian Pakai Logo Unja Di Bapak Di Atas Unja Itu Ada Kementerian Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jangan Dilupakan Itu Ya Itu Yang Sebelah Kami Itu Logo Kalian Logo Hibunan Kalau Kalian Pakai Logo Unja Jangan Dilupakan Kementerian Pendidikan Logonya Diganti Yang Tiga Dimensi Untuk Nomor Nomor Mulitaga Kalian Ikuti Dulu Sesuai Yang Sudah Kalian Gunakan Nanti Kalau Edaran Dari Dekan Sudah Terdip Kalian Sesuaikan Lagi Dan Sudah Dari Dekan Itu Hali Yang Ini Jangan Kalau Untuk Lubu Itu Ada Ketujuan Ukurannya Tiga Tiga Senti Ke atas Jadi Tidak Ngefek Gitu Kan Kayak Ngefek Tiga Senti Terus Untuk Universitas Jambinya Itu Horm Nya 12 Atau 14 14 Kalau Tidak Salah Itu Kementerian Pusyikatan Budaya Itu Kementerian Pusyikatan Budaya Dan Kementerian Jambi Itu 12 Fakultas Sains Dan Teknologi Itu Di Di Bord Di Tebang Ukurannya 14 Selanjutnya Hikunan 12 Dan Bawah Sekali Itu 12 Jadi Ada Ukurannya Ada Ketujuan Warnanya Juga Itu Ada Warna Biru Itu Kan Putih Gitu Ya Harusnya Warnanya Biru Biru Apa Itu Lega Terima Ngang Tema 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 O Tema 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 Untuk nama universitas Jambi itu warnanya oren Bukan bingung semua Jadi kementerian pendidikan dan budaya itu Kodnya bukan 12, 16 Untuk universitas Jambi itu dua geras Warnanya oren Dan pas putas itu warnanya oren juga di bol Atau Siapa yang mengulakan Kalau prodi Prodi apa yang mengeluarkan itu prodinya yang di bol Kalau di gunanya yang di bol Terus untuk alamat itu Untuk pikir Ukurannya dua geras Dan itu Garis di bawah itu ada kesentuannya juga Itu warnanya biru Boleh diganti warna hitam Warna apa gitu Warnanya biru Nah itu untuk pokok resmi Jadi bukan Bukan sembarang bisa dibuat Ada kesentuannya Itu kan ada di tanda tangan Itu yang tanda tangan ketua himpunan Ketua umum Ketua kelas Ketua Apa ya Ketua himpunan Nah Kalau kalian sudah di atas Kopnya itu himpunan Di bawahnya Ketua umum Tidak pakai umum Tidak pakai amtpunan Tidak perlu Nah Coba lihat Sekarang Sekarang Tidak perlu lengkap-lengkap Rektor Universitas Jari Tidak cukup Rektor Nah Kalau yang berita Acara Sabi Kalau dia yang tanda tangan ketua himpunan Cukup ketua aja Karena sudah memakai kop Nah Tuh Kopnya kan himpunan Tidak perlu lagi Lengkap-lengkap Ketua umum HNP Cukup ketua Kemak Udah Itu aja Ya Kalau menurut format Bukodimah Isi dari Itu Itu bisa Di search Di google Isi dari berita Acara apa Gitu kan Kalau untuk Dari Kop Dari nomor Nah itu Ada kekiruan Kalian sedih Kalau untuk isi Dari berita Acara kalian itu Menyesuaikan Ya Lain kali Kayak undangan Tadi mana Ini kan ada undangan Ada kekiruan pelaksana Ada kekiruan himpunan Ada Ketua Ketua Nah ini benar Stempel kalian yang agak salah Stempel itu Di sebelah kiri Di sebelah kanan Boleh Ini kok di sebelah kanan Dapat Ide dari mana Stempel Penjata di sebelah kanan Lain kali Lain kali Kalau stempel Di sebelah kiri Bukan di sebelah kanan Lucu Kalau di sebelah kanan Itu dari mana Pula kalian Ada pengaduannya Oke Itu Itu Nah ini lagi Contoh dari ini Ini ada nomor Ada Lampiran Kan ada tanggal Kenapa tanggalnya di ujung Dia sejajar dengan nomor Sebenarnya Dia sejajar dengan nomor Tapi di ujung Sebelah kanan Ini Paling atas Bawahnya nomor Dia sejajar dengan Nomor Garis Oke Oh iya Itu bisa di berbesar Tabur Tabur Nah Pada hari ini Senin tanggal 1 Perjuari 2017 Binar Kehatihan Itu ada temanya Nah temanya Yang lupa Dikulis Temanya apa Yang diisi oleh Satwa Kok diisi Ikuti Dan Disampai Sampaikan Jangan diisi Eh Oson Disampaikan Review VKM Tindak Barsona Dengan Komadiri Dengan Komadiri Bapak Yang ditanya Cuma ini Atau ada lagi Tertanya Tertanya Webinar Yang Yang Kiranya Maksudnya Absensi Hadir Apa Kopi 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 Jangan Perlu lagi Bikin tabel Bikin Kasi ulang Kalian Minta Ini Sampai Lihat tadi, ngantuk ya, operaturnya ngantuk Lihat contoh laporan di Dina Biologi Paling bawah Paling bawah Langsung di copy aja dari Google Phone Gak perlu lagi Medi-medi, nanti ulang Lihat yang lain tadi Kalau lampiran, ini lampirannya akan menyatu di laporannya Terlampir kan? Kalau terlampir itu sudah dilupakan Dibuat Dibuat di atas itu lampiran Kalau lampiran anda belum pakai Lanjut Ini lampirannya ada berapa ya? Satu lelah Nah, kalau dia lebih dari satu Disebutin lampiran satu Di lampiran dua ini Kalau cuma satu Lampiran aja Ini lampiran kegiatan Ini menyatu atau di lampiran? Ah, apa yang mau nanya? Inilah orang kegiatan Ini pkm Hai ini pekat apa apa ini ya ini ya ini di ini 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 di ini 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 nah untuk lagi Ada perdomanya Ada perdomanya Apa namanya Terus Apa namanya Terus Ada lagi saran Kalau setelah Ini kayak Acara Bisa mengetahui Bisa mengetahui Bisa mengetahui Nanti ya Yang ada tangan Cukup kesuajan Lanjut Aporan Apor tanggung jawaban Kegiatan Simpunan Itu kayaknya kurang Simpunan Maha siswa Tenggung pertanggungan Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Jambi Kalau tidak ada itu Tenggung tambang Tenggung tambang Mana New York Pun dari Pun Sri Jangan tahu Harus lengkap ya Lata belakang Oke lah Tujuan Oke lah Selalu Yang Ada yang kurang Dasar kegiatan Kalian Mana Coba WD3 dalam bentuk Nomor surahnya mana? Ditantungkan nomor surahnya Kalau tadi kegiatan Kalau dia di dana fakultas Sekarang ditantung Berarti ini jadi dana ini Tidak Minus 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 Nah gini Ini untuk terpandungan Didana ini Didana itu tergantung Oke mas Nah itu tergantung Kalian menajukan Kalau kalian yang liat Minyak-minyak Dibu-dibu Itu hak kalian Nah dan lagi Karena sekarang kan sudah Ada SAPI Jadi kalian besok lulus itu Itu sudah Itu dapat namanya ijazah Dapat lanjut nilai Satu lagi itu Dapat SAPI Surat keterangan Pendantikan ijazah Pendantikan ijazah itu istilah Kegiatan kalian Selalu menjadi manusia Mumpulin sertifikat Mumpulin Atau tiagam Ini Seharusnya Sebaiknya Kalau saran kami Kalau Nggak ada kegiatan Minimal Kalian menajukan SKD Kami Jadi Paling tidak itu Adalah Kalian Nggak ada kegiatan Bisa diklaim nanti Untuk SAPI Karena ada poinnya Kalau ini kan Nggak ada poinnya Ada kadul Ini namanya Asal-asal Nggak ada kegiatan Minimal Dua minggu Sebelum Kegiatan Bila sama kami Najuin SKD Najuin SKD Itu Lampirin Proposal Tadi Ambil Lampirin Proposal Minta Dana pun Lampirkan Proposal Untuk Kedepannya Kegiatan Apapun itu Walaupun itu Sudah didanai Tetap Lanjutin SKD Untuk Nambah Poin Kalian Nanti Ya Nanti Sudah Lulus Tau-tau Poin Kalian Kurang Kalian Minimal 60 Baru Bisa Ikut Sidang Lanjut Yang Dari Ketua Panesia Ketua Ketua Provin Ini Dari mana Kalian Inisiatif Kalian Kalian Atau Penuh Dari 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 yang biologi Oh harus ada kedua prodi sama jenis itu dari prodi yang nyarankan cuman cara abang ya mengetahui itu cuma satu cukup satu jadi walaupun ada mengetahui 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 cukup yang paling bawah mengetahui mengetahui yang paling bawah itu mengetahui oke jadi satu baris bisa juga tetap ketua prodi jurusan jadi yang terhadapnya itu wd3 oke lanjut ke lampiran nah ini ada lampiran mana tadi lampiran 1 kalau itu banyak kologinya ada di tambahan jadwal itu ringkasan kegiatan rangkaian kegiatan itu kolom apa itu rangkaian kegiatan pembukaan belak-belak-belak yang jam 9 sampai jam ini terus ujungnya itu ini ya maksudnya materinya ada dua kenapa kan kenapa kan pakai kolom nomornya ada satu materi ini dua ini ini bingung ini nah ini apa ini sharing session sharing session ini apa nih bersama ini PKM kolos nah kalau ini ini yang pemberinya ya pakai kolom aja ke orang-orang sampai masih materinya disini aja tidak usah pakai kolom-kolom ibu gini nah boleh juga kalau yang umumnya kayak gitu kalau memang apa ada lampiran beda dari yang lain itu ada lampiran lampiran 1 banyak yang bisa lampiran memang lebih dari 1 tidak usah lampiran 1 tidak usah itu langsung aja lampiran 1 langsung dari 2 lampiran yang ada kegiatan paling memang lampirannya lebih dari 1 tapi kalau lampiran ini cukup 1 jadi tampiran aja pakai lampiran lagi ini ini kalau kalau itu tidak ada pilihan tadi tidak pilihan acaranya memang tidak 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 kalau pakai lampiran lagi nah kayak gini lebih bagus lebih bagus ya dan di sini ini tidak tidak usah pakai lampiran lagi setahuan ya kalau dulu itu lampiran itu dokumentasi absen terus SK dan itu aja dan warna acara dikanturnah di sini di lampiran itu dokumentasi daftar hadir tanah SK oke lanjut yang kalian tadi lanjut lanjut itu tetap nah lanjut lanjut undangan boleh juga oh oke nah yang untuk undangan kegiatan sama sama seperti pagi pakai kop suratnya juga oh iya untuk tanggal itu memang benar di pojok atlas kanan cuman menjajari dengan nomor 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 sekian-sekian kapiran satu satu suatu dasar berkasi 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 Atau Esemplar Esemplar Ranggapnya berapa lembar? Satu lembar Satu lembar Halnya undangan Kediatan, kalau dia hanya sebagai Peserta undangan, dia cukup Undangan Nanti kalau dia misalnya Diuntang sebagai pemerintah Berarti Halnya itu Undangan sebagai Pemateri Cukup Nah, tujuannya oke benar Satu berkas Satu eksemplar boleh Satu berkas boleh Terus itu kan Tujuannya udah benar oke Dengan hormat Nah, karena ini kan kita Instansi resmi Jadi tidak perlu lagi Yang kata-kata Tak ingin salah Doa dan sebagainya Karena udah diwakili Dengan hormat Langsung aja Tujuannya kamu apa Dalam rangka Tujuannya Tujuannya dengan kebijakan Blah-blah-blah-blah Nah, nanti baru Diadakan pada hari Tangan Pokoknya itu jangan Ada lagi pakai yang Teriring sama Tidak perlu Kan kita resmi Oke Nah, untuk isinya Bisa menyesuaikan Dengan Tujuan kalian apa Terus penutup ya Demikian Surat penguangan ini 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 undangan kan Itu tempatnya mana ya Melalui Iya Melalui apa Zoom ya Di bawah Ada tempatnya Iya Bagusnya Itu kan tadi kan Sisanya Dengan hormat Sehubungan dengan Kiliatan Apa itu yang Blah-blah-blah Nah, maka kami Mengendal Misalnya Bapak atau siapa Untuk menjadir Pada hari Tanggal Pukul Di bawahnya Ada tempatnya Walaupun zoom Nanti dalam kurung Melalui Pukul Pukul Oke 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 Ini kalian Emang Ada yang masih mau ditanyain Ada lagi nih Ada lagi nih Yang Tadi Tadi Kalau misalkan Dia menghadiri acara Sebagai Dua Peran Buka acara Sama Pemateri Nah, itu Di hal Diatun Dituliskan sebagai Pemuka acara Sama pemateri Atau cukup Fungsinya Kalau misalnya Kalau misalnya Dia double nih Buka acara Sama pemateri Jadi Ini halnya Tadi Undangan Sebagai Pembuka acara Sali-sali Pemateri Cukup dengan itu Nanti Isinya Sebaiknya Dituliskan Linknya Langsung diberikan Atau Menyusul Misalnya ada tuh Kegiatan misalnya Haris rasa Tapi Surat udah jadi Misalnya Jumat Itu Linknya belum ada Itu harus dicandangkan Surat Link akan diberikan Satu hari Sebelum kegiatan Atau Pada saat Kegiatan Satu jam Atau jam Jadi Ini begitu Tetap di Ditentumkan Linknya Tapi kalau misalnya Belum Memang belum Itu Surat Dihilatkan Bahwa Ini Atau Diberikan Satu hari Jadi Yang diundang Tidak Membunuh Ini mana Kalau memang Linknya Mau dikasih Kapan Jadi Masuk saya tuh Si pembateri Atau yang Diundang Mungkin dia punya Schedule lain Dia bisa Apa ya Bisa Menjadalkan Oh nanti Ini dia Sekian Ada Jadi dia Tidak Apa ya Tidak Nanti Disini ada Dulu lagi Disini ada Dulu lagi Jadi Menjadalkan Mana Yang mau diikuti Nanti Sama aja Sama aja Sama aja Diikutin aja Lanjut Sama aja Sesuaikan Tadi yang Sudah Dijelaskan Lanjut Lanjut Ini apa ini Oh di surat kalian Ada Lampilannya Ini apa ini Oh ini Anggol Anggol kalian Disesuaikan aja Namanya Nomor Nomor aja Nah Kalau di abang itu Cukup nomor aja Sama tujuannya Kemana ya Halnya dihapus aja Lanjut Ini Sama ya Sama lah Ini kurang lebih Lanjut Surat Peringat Ini yang Nabi Dijelaskan Ketua Himbunan Ketua Himbunan Peringat Peringat Nabi SP Ya SP Oh Nah Coba lihat Yang di bawah Atas Mama Sekretaris Umum HM Sekretaris Itu ada Atas Nama Yang tanda tangan Siapa Abang nanya Itu yang Tanda tangan Siapa Sekretaris Tapi tulisannya Atas Nama Sekretaris Yang tanda tangan Siapa Salah Kalau atas Nama Ini yang tanda tangan Siapa Sekretaris Kalian tanda tangan Sekretaris Bersama Atas Nama Ya Kalau atas Nama Itu Pimpinan Ya Kayak pimpinan Tertini Bukan Sekretaris Berarti Atas Nama Ketua Yang tanda tangan Atas Mama Ketua Sekretaris Tulisan Atas Nama Bukan Kayak Gitu A Dintik N Dintik Kayak Ketua Koma Baru Sejajar Di sini Sekretaris Koma Baru Namanya Siapa Dintik Tuh Kalau ini Tidak tahu Siapa Dintik Taman Dia kan Atas Nama Sekretaris Bukan Siridas Yang Dintik Tidak tahu Di atas Nama Sekretaris Sekretaris Itu Ada Bawahnya Lagi Kalau Yang Nama Surat Pasti Itu Yang Tangan Pimpinan Tertinggi Di Di Sini Di Organisasi Tidak Sekretaris Ketua Tahu Tidak 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 Tahu Kami Kalau Surat Peringatan Harus Ketuannya Langsung Tidak Ya Tidak 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 Baru Boleh Membunakan Atas Nama Tapi Kalau Memang Ditutuan Sekretaris Dibuat Atas Namanya Langsung Sekretaris Itu Tapi Kalau SP Ini Diatanya Langsung Ketua Walaupun Lagi Di Nambu Tidak Tidak Berhak Menulakan SP Ketua 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 Tidak Tidak logikanya dimana yang berharga mencatekan itu di atas Dekan yang terbitin selanjutnya seratus di bagusnya kalau kalian ada pokoknya Ya lanjut Mana-mana Apa namanya Nomor surat A SEP SEP itu skenaris ya SP itu surat peringatan gitu Impunan Yang misalkan Ketua Minimal PLT PLT lah Emang atas nama bisa Kalau emang kita ingat Lanjut Aneh Tunggu benar Itu kan Nama Yogi Alfansisco Divisi Salah Jabatan Jabatan Ya Ini Silikasnya ada ya Gak ada Oh ya Nah Kalau emang luar Surat peringatan Nama Min Gak ada Gak ada Divisi Jabatan Ya Lanjut Sertifikat Aduh nomornya diantang Sepuluh Anak Itu Tujungan Nombor Jadi nomor dimana Di bawah Ini Ini Sertifikat ya Nomor itu Di bawah Sertifikat Di bawah Sertifikat Itu nomor Sertifikat kan Nah seharusnya disini Di bawah A Press Apa ini Bawah Ya Intro Ya bang Di kiri Komposisinya Terima kasih Terima kasih hai 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 dari kiri tapi ya setiap nomornya di bawah oke ada gak yang dalam bentuk bahasa Indonesia ada gak sejauh ini oh oke wow banyak yang kajur gak oke nah ini saling nomornya ada WD3 ini kan ada ada WD3 nomor kalian jadi nomor dari fakultas itu nomor dari mana itu nomor dari 1 APN itu kan kita kemarin kemarin yang perbaikan pertama dari WD3 nomor dari WD3 jadi kan itu kan awalnya nomor dari WD3 waktu menghadap WD3 jadi disuruh berubah nomornya minimal kasanya itu dari itu kan WD3 jadi kemarin sudah apaleng dikot WD3 akhirnya simpan apa yang dikot lagi WD3 untuk kabar kabar SKP itu karena sebelum ada kabar SKP itu sebelumnya untuk nomor itu ikan yang luar ini biasanya kalau dia pakai nyaman tetap pakai SKP yang ada yang ada capnya itu sama wakil Dekan kalau dia capnya di WD3 nomor dari wakil nomor dari wakil yang ada cap itu wakil sama Dekan berarti nomor kali ini nomor dari wakil ini kegiatan sudah sudah ada istilah padidia dapat apa webinar kalau webinar padidia dapat makan lain kali kalau kalian ada kegiatan didanai kalau didanai S-director dan minimal S-director oke bro didanai dan didanai ada S-director harus mereka maksudnya kemudian kebetulan panitiannya dari kepemurusan impunannya 20 dari kepemurusan ada skala dari panggungan selanjutnya di luar di luar impunan walaupun dia di SK impunan pertama tapi kan ada macam-macam yang lama ini ya SK impunan itu penganggapan kalian masuk dalam struktur organisasi itu beda dengan yang namanya panitia kegiatan beda sama kalian panitia walaupun panitiannya istrinya dari pengurus pengurus itu kalian diangkat pengangkatan dan bisa kalian ada maju-mahju diperlihatan pakai SK SK pengurus tetap dibedakan ya lanjut bro kalau ini ya menerbitan SK nomor istri doa oh ini pengangkatan atau penggiatan oh oke misalnya awal satu berkat itu apa lakukan permohonan permohonan penerbitan di sebelah ini yang menganjukan dari Frodi atau dari mana dari impunan yang lama yang terdekan impunannya mana coba ini yang nyatuhin dari mana kalau kalian lihat ini dari Brodi betul itu dari Brodi mana ada dari Brodi ini tidak tahu siapa yang buat surat itu menyetujui mengetahui mengetahui yang buat surat siapa yang buat surat siapa ini ketua jurusan mengetahui ketua Brodi menyetujui dan yang tiga mengetahui nah yuk dan sini tiru ya kalau dia impunan yang lama tetap lagi tulis di situ ketua impunan walaupun dia kan masih jadi ketua impunan sekarang baru kan berterbit tetap lagi sebagai ketua impunan sebelah diri ketua Brodi baru di bawahnya jurusan disini baru baru di tiga ini kita balik-balik kalian ketua baru di sini jurusan di sini nah oke lanjut bingung bisa benda tangan ini buah lembar pemesahan oh ini pemesahan apa yang sama dari ini kajurnya juga ah kajurnya kawin mengetahui 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 cukup pd3 menurut judui juga Brodi sama jurusan jadi disini jurusan dianyung ke sini ke sini lah ini ya tunggu lanjut berarti ini sudah selesai atau ada lagi ada pertanyaan jadi yang saya tahu itu ada banyak jadi yang itu di sini tidak itu yang 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 tadi berarti sepatu surat yang masih diantakan penerangan nya jadi apakah sepatu yang kedua atau sepatu ketama nanti dikit tiga gitu surat surat tanda tangannya bisa di halaman yang lebih wajit cuma tanda tangan aja surat surat bukan kayak gitu maksudnya yang hormat kami itu diantakan yang dua itu bukan kalau kita selalu dekat jadi kemarin itu yang pak yang di lembar kedua tapi bisa oh harus bisa di satu kalau dia dua halaman kata-kata kebikian ini yang enggak lalu dua ya kalau memang dia dua halaman ada kata-kata kebikian ini di halaman dua boleh kalau cuma tanda tangan aja emang tahu dia ada dua sudah ada salah itu jadi kalau bikin tiga tiga gimana yang tanda tangan Tanya-tanya Karena ada Kalau tidak mau Pertanyaan Tapi jurusan Pada Brody Pada Kamu Wakil Ekaninan mau Minta Cukup takut Brody Dulu Pertanyaan 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 Ibu Leng Nanti kami bilang kan dia parah Ibu Emang Ibu Leng Ibu Leng Ibu Leng mepek menurutnya panjang panjang kalian atur aja nomor dako soalnya ini tambah panjang karena dikop suratnya tambah lagi kan sama turun lagi itu kasih oke anda pakai kertas pakai kertas karton jangan terlalu banyak semoga bapak sehat selalu cukup dengan hormat ya spasinya itu disesuaikan aja disesuaikan 1,5 boleh 1,15 menyesuaikan isi disesuaikan isi tergantung lain bawahnya kita akan panjang terakhir kalau persuratan itu biasa ponsen tansin roma tansin roma ukuran 12 dengan spasinya 1,5 atau 1,15 menyesuaikan isi istilah tanda tangannya kalau ini marginya marginya 4,3,3 4,3,4 4,3,4 penuh dikos penuh belum alamat di bawah belum garis yang penting yang penting yang penting yang penting kalau dalam biasanya karena banyak alamat ada kerja ada masalah ini mungkin penting jadi menjelaskan tempat yang menyesuaikan kewarnaan atau mati kewarnaan THERE berbalian untuk korong depan pakai способ rot B berbent menyesuaikan pen marché Turun dia menyesuaikan saja itu akan naikkan selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati hai 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 sopan makanan dari kue otak harga 5.000 Hai kalau tidak salah setandanya kalau tidak salah 7.000 maksimal itu adalah 12.000 hai 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 kalau tidak salah ya enggak jauh lima ribu tetap nanti jadi buat diri ini sesuai kan sama laluan ya bukan sebuah yang sih Hai dikuamanya Hai yang jadi dua justri anti sama Maryanti orang-orang dikuang langsung ke Bumaya aja ya mendara pengeluaran penggantung aplikasi ya Hai hari ngomong-ngomong foto-fet undangan kalau ada selanjutnya dikondoknya kalau jadi laporan, laporannya tuh oke, ada lagi kalau diuranganku teman itu tidak perlu teman itu mengikut yang biasa pakai tanah putih dengan teman pasti semua kegiatan nah, bahasa inggris baru aku tadi, sertifikan laporan itu oke, sertifikan itu kalau diuranganku nomor fakultas kalian tanya juga akademik untuk penomoran untuk 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 ini boleh oke, diuranganku oke, aku oke, diuranganku kalau saya lihat pertama kali, ini yang inginat tapi saya ingin hati saya ingin hati saya ingin hati saya ingin hati singkat, 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 singkat itu depannya ada lagi dan perlu lagi dikalinkan rumpah ma ngajuin dana di proposa 10 juta jadi udah apa adanya jangan kalian tidak bisa walaupun proposa 10 juta masih suatu anting kan ada orang tua orang tua orang tua dulu waktu tapi yang orang tua ada ada lagi cukup ya manderata kembali ke manderata jangan lupa itu itu selamat menikmati selamat menikmati sebelum dari sini saya akan menyimpulkan acara selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kepada ke manderi yaitu bapak ibu dawan ssi ibu lsi ariani sd dan ibu akifa apriyanti sd dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipan di dalam kegiatan semoga apa yang kita telah dapatkan dapat benar dengan kesimpulan yang saya berikan maka berhasil acara hari ini baiklah terima kasih dan apabila ada selamatan saya mau maaf saya berbagikan kepada saya berhenti wassalamualaikum karena mendadak-mendadak terima kasih Oh 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 sebagian nampak lagi 1,2,3 1,2,3 pakai masker pakai masker pakai masker 1,2,3 video-video kasih pak ikut ikut baca video-video mana posisi siapa kita? иди dikabarin kalau awal tentang 6 aman situ aman situ selamat menikmati